Nah ini yang bagi kami menarik gitu loh Lawang pemahaman tentang ruang publik sudah bagus kok Lah kok tiba-tiba ketika masuk di politik identitas bisa kencengnya kayak gini Tapi kembali ya, ini nanti akan kami tidak lanjutin lagi Untuk lebih mengetahui ini tuh sebetulnya apa sih yang terjadi pada diri teman-teman ini Tapi paling tidak hasil dari pemiliran kuantitatif ini bisa jadi pelajaran buat kita semua Yang kita bayangkan kita itu oke-oke saja Politik identitas itu hanya berpengaruh pada orang-orang yang beragama lain Tapi ternyata kami buktikan tidak kita sendiri juga terpapar dan terpengaruh Dan pengaruhnya itu sampai 25 persen Tidak dominan ya, tapi itu patut diwaspadai sudah sampai 25 persennya itu Ya, mungkin karena profesor yang nanya cukup satu yang menjawab ya Yang tiga lagi tidak mau menjawab Ya, masih ada waktu Masih boleh kita buka untuk ruang diskusi Tapi kita lebih prioritaskan yang belum bertanya ya Pak Immanuel ya Ya, terlebih ini dari mewakili suara perempuan Silahkan Ibu, satu orang penanya terakhir Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya Nama saya Ani Saya hanya ingin menanyakan Pak, untuk penelitian ini jangka waktunya itu dari kapan ke kapan Kalau saya lihat tadi itu hanya tahapan satu ya Dan selama tahapan satu itu berapa bulan rentang waktunya Kemudian pengembalian questionernya itu untuk berapa hari Kemudian berapa kali diberikan questionnaire itu Kemudian Apa itu Mengenai item-itemnya itu Apakah Berdasarkan pada agama Atau hanya menanyakan Secara general Apakah itu mengenai ucapan, jilbab, dan sebagainya Jadi bagaimana kategori-kategorinya itu Terima kasih Terima kasih Ibu Ani, silahkan Ya, kalau mulai penelitiannya sih Menyusun questionernya sudah mulai dari tahun lalu Menyusunnya yang susah itu begitu Menyusun, kemudian kami, apa istilahnya, beta testing Kemudian kembalikan, perbaiki lagi Beta testing lagi Balik lagi, kita perbaiki lagi Nah, yang final, questionnaire final itu Kami bagikan bulan April kemarin April dan Mei ini Jadi, apa, yang dibagi-bagikan Dan dalam bentuk yang final itu tadi ya Jadi masih betul-betul fresh from the oven Bahkan ada yang baru masuk itu minggu lalu Baru masuk Ya, persis sebelum bom Ya, kami sempat bertanya ini Kalau setelah bom ini Apakah kalau questionernya dibagikan itu Makin kental lagi Atau makin cair Ya, itu kami juga jadi pertanyaan ya Tapi ini jelas sebelum bom Ya, sehingga kita tahu Ini ada kemarin atau tidak Tapi, itu ya, masih sangat-sangat baru Ya, bulan April dan Mei Nah, dan mengenai identitasnya Jadi, saya jawab Memang identitas agama Kristen Yang kami bersoalkan Ya, kalau yang ada di dalam Lembaran setahun-setahun itu Hanya kata-kata kunci saja Supaya kami bisa mudah Oh, ini tentang pertanyaan yang nomor sekian Jadi, cuma kata-kata kunci Misalkan tentang jiribab itu Kami pertanyaannya adalah Itu tentang ruang publik Jadi, apakah Kalau ada pemakaian jiribab Di sekolah negeri Itu kita menggugat Atau ikut mempertanyakan Atau tidak Ada artinya untuk mengukur Apakah orang-orang ini Orang-orang Kristen Merasa perlu Untuk melakukan deliberasi Di ruang publik Atau kita Tidaklah, itu bukan urusan kita Nah, jawabannya ternyata Memang bukan urusan kita Sepuduh T Apa yang mau terjadi di ruang publik Ya, ada banyak pertanyaan yang lain Tapi memang semuanya lah Basarnya pada titik olahnya Atau perspektifnya Itu dari sudut pandan Kristen Kita beri aplaus dulu Untuk para bapak Yang menyajikan Presentasi ini Ya, demikianlah Bapak Ibu Seminar kita pada hari ini Tentang khususnya Kereja di tengah Politik identitas Yang membuka Kacangata kita Bagaimana Politik identitas Melalui beberapa sampel itu Mengindikasikan Pemahaman Orang-orang Kristen Di ruang publik Kita berdoa juga Semoga Politik identitas Tidak membawa kita Dalam The bad Apalagi the deadly itu Di bangsa Indonesia Tapi semoga Politik identitas kita Membawa pada the good Terima kasih Untuk Pak Paulus Pak Joko Pak Edi Dan Pak Emanuel Sebelum kita tutup Dalam doa Saya mau tutup Dalam pantun Ada wayang Ada dalang Menontonnya di kursi depan Bapak Ibu Bapak Ibu Saudara saudari Terima kasih Sudah datang Sampai jumpa Minggu depan Silahkan ditutup Ungkapan terima kasih Kepada Para mamateri Moderator Tidak ya Jadi Galang hal ini Akan diwakili oleh Pak Pak Joko Untuk menunggu depan Dapat Dan akan diberikan oleh Ibu Dini Sebagai Ketua Panitia Selamat Sebelum kita tutup Saya mengingatkan kembali Kepada Bapak Ibu Saudara Bahwa Minggu depan Adalah Minggu terakhir Dan Terima kasih